Eksekusi tanah dan rumah oleh pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara berujung ricuh. Sementara di Jakarta, kericuan terjadi saat penggusuran puluhan bangunan liar untuk normalisasi kali baru. Kericuan terjadi saat ahli waris keluarga Miss dan melawan jurusita pengadilan Negeri Medan yang membuka paksa gerbang rumah selasa pagi. Mereka menyiram petugas dengan air tinja dan air cabai. Karena mendapati perlawanan, jurusita membuka paksa gerbang rumah dengan kayu. Setelah berhasil membuka pagar rumah, petugas kemudian mengeluarkan barang-barang milik penghuni termasuk para keluarga ahli waris yang berada di dalam rumah itu. Meski mendapat perlawanan, eksekusi rumah akhirnya tuntas dilakukan. Di Jakarta, kericuan juga mewarnai penggusuran puluhan bangunan tempat tinggal merangkap tempat usaha di Jalan Prof. Dr. Supomo Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Dua pemilik bangunan berusaha menghadang alat berat yang hendak membongkar bangunan milik mereka. Pemilik bangunan menuding, pembongkaran yang dilakukan pemerintah kota Jakarta Selatan tidak manusiawi. Penggusuran ini dilakukan untuk penataan trotoar dan normalisasi kali baru yang berada persis di belakang bangunan. Sebanyak 25 bangunan dirobohkan dengan alat berat. Pemerintah kota Jakarta Selatan mengaku pembongkaran harus dilakukan karena warga tak mengindahkan surat peringatan terlebih, penggunaan-bangunan yang dijadikan tempat tinggal merangkap tempat usaha ini tidak berizin. Usai penggusuran, lahan ini nantinya akan dijaga oleh petugas agar tidak ditempati kembali oleh warga. Akibat penggusuran ini, arus lalu lintas dari pancoran menuju Manggarai mengalami kemacetan yang cukup parah.